Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Gue tanya dulu alasannya Shirline nih, Shirline kenapa lebih milih untuk diselingkuhi daripada Shirline? Karena kalo diselingkuhin, tandanya kita orang yang lebih baik daripada dia Oooooohh, tepet Bagus sekali jawabannya sih, oke sih Baru-baru jawabannya baru-baru Gila ini bener-bener sisiran Shirline lho, gue gak expect dia punya jawaban-jawaban yang kayak begini gitu Gila-gila-gila Oke, kalau lu kenapa lebih milih diselingkuhi? Gak punya hati buat selingkuh Gak punya hati buat selingkuh? Gila-gila 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 Oke, pertanyaan selanjutnya berarti ke kamu duluan? Cowok gamers atau non-gamers? Apa? Cowok gamers atau non-gamers? Gamers Gamers kamu? Sama, pastinya gamers Halosan ya? Dapetnya udah yang gini Halosan? Nanti kalo yang non Ya juga Kamu juga? Ya kalo Kalo satu hobinya tuh lebih gampang sih, mau apa-apain Maksudnya mau main bareng Menara Cuma kayak ada yang bilang nih, ada yang bilang katanya Oh bentar, tanya dulu nih sama seri Kalo kamu, kenapa kok milihnya tuh yang gamers juga? Apakah kamu juga udah dapetin gamers? Sama jawabannya Engga, karena kalo gamers tuh saling ngerti Jadi tuh gak ada yang kayak Ih kok lu coikin gua sih? Udah saling ngerti lah gitu Tapi bentar, banyak orang yang komplain katanya kalo satu hobi itu membosankan Bener gak sih? Tergantung So far gak asli gua Oke, kamu? Sebenernya itu kalo aku si so far juga engga Cuma tergantung ya Ini aku jawab dari sisi mereka nih Kalo lu ngebosenin Mungkin ya gitu aja gitu Kalo misalnya emang gak ngebosenin Kalo emang kalian sama-sama gamer Ya coba main game lain gitu berdua Main Tetris kek Main Teraria kek Apa gitu ya Oh kamu main CS ya sekarang ya? Iya, makanya aku lagi main CS gua nih Yang belum main CS nih Seru gamenya gua Seru gua serius Gua doktrin Gitu ya Gitu ya Main lah Artifak kalo gitu Oh iya Artifak juga seru tuh Ada yang main Artifak? Gak 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 Skip 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 Kalo lu sibuk mereka Gapasin duit True Gua baru beli Ngubuka pack lagi rasanya Oke Lanjut Pertanyaan ketiga Dari salin duluan Posesif atau diposesifin? Diposesifin Diposesifin Kamu? Diposifin 1 2 3 Posesif sih Posesif? Kamu diposesifin Akhirnya kita menemukan jawaban yang berbeda guys Kenapa kamu lebih milih diposesifin? Karena emang basicnya aku orangnya gak posesif Dan yang kedua Oke Karena kalo diposesifin itu Tandanya dia sayang Jadi yaudah gitu Gapapa Tandanya dia paling nganggep kita gitu Masuk akal Masuk akal ya Kamu nah Kamu posesif ternyata Soalnya I've been there gitu loh Kayak udah capek diposesif Bukan capek sih Udah muak banget diposesifnya Oke Oh ini berarti Bukan karena Kamu yang Bentar Ini kamunya bener-bener posesif Kamu tuh Dua-duanya posesif Bentar Dua-duanya posesif Fungsifnya Cowoknya juga posesif Makanya Kata aku kan Ya mendingnya posesif aja Soalnya udah muak diposesif Oke 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 Capek Jadi Kalo kamu ngerasa lebih tau lah ya Mana yang harus diposesifin Bagian mana harus diposesifin Atau jangan-jangan enggak Aja Itu terlalu Terlalu dalam Terlalu dalam Nggak boleh Nanti kan ada episode selanjutnya Iya nanti kita bakal ada acara gosik khusus Makin posisi Makin sayang Bener-bener Oke Tanyaan selanjutnya Tadi dari siapa duluan? Aku Dari kamu berarti kamu selanjutnya Jalan sama pacar atau sama teman? Pacar Pacar Tidak 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 Inilah Bukan sih Soalnya pacar pacar saya adalah sahabat saya Masuk Pacar saya ada sahabat saya Emang sesuai ya Masalah jadi sahabat itu Maksudnya Maksudnya bisa ngelakiin banyak hal bareng-barem Kamu? Ehm Gatau lebih kop aje sih Soalnya kan kita namu pacar itu kan Pastikan nanti maunya keserio sih Nah Nanti kita kalo kalo sampe mati waduh kok mau mulai mati sih jangka panjang, visioner kan pas sama dia gitu bahkan keluarga kita juga nanti bakal ringan kita kalo ngomongnya juga sama kalian kan membangun berdua barang dia apalagi kalo sampe serius gitu kan kita ngabisin hidup kita sama dia gitu harus dibiasakan ya harus dibiasakan cuman kan ada ya cewek-cewek yang lebih milih jalan ke temen karena justru harusnya sama nanti juga sama dia mending sebelum saya sama dia, saya jalan-jalan dulu sama pacar eh gak taunya, eh belom nyantai ke situ kalo temen mah, temen beneran gak bakalan kemana-mana betul, betul banget ke motor tadi, lumayan menang gak apa-apa ya ini situasi disinilah nyatai-nyatai gimana gitu oke, ini pertanyaannya sangat sulit menurut saya oke, pertanyaannya tadi siapa duluan? kamu duluan? tadi dia duluan oke, kita sekarang mulai dari jadi setin ini dua-duanya wanita tidak bisa lepas dari jalan tanpa alis atau jalan tanpa liptik? jalan tanpa alis kamu lebih milih tanpa alis dan tanpa liptik dua-duanya it's okay karena wanita itu gak boleh digituin harus begini kita harus mengeluarkan kita harus mengeluarkan sisi bisnya kalau disini masa sih di stereo tapi sama make way langsung cuman kalau harus milih ya sebenernya itu jawaban gue kalau harus milih ya tanpa alis udah, sama bentar-bentar itu iya sih udah oke ya jadi sama-sama lebih milih tanpa alis ya soalnya mungkin lebih ke alisannya alisannya mungkin lebih ke basic karena kan dona juga alisnya tebal aku juga sama jadi kayak sebenernya kita pakai makeup buat alis itu sebenernya buat nyesen ke warna rambut aja karena kalau hitam kan aneh gitu ya ngejomplang gitu jadinya kan pakai mesti diwarnai bukan diwarnai gimana gitu make up gitu kalau nggak pakai lipstick jangan soalnya pucat banget iya kayak ini loh kayak zombie mah gue setuju sih gue salah satu orang yang demen sama cewek yang natural tapi buat gue kayak lipstick itu fine gitu kayak emang gimana? emang bener pucat kalau nggak pakai lipstick itu kelihatan pucat gitu kan kelihatan nggak ada gairah hidup iya gairah hidup betul jadi kayak ngeliat kembang kenapa sakit ya oke lupakan saya jomblo ketanyaan selanjutnya ini sesuatu yang lebih nyantai lah oke donat oh donat pantai atau gunung? pantai pantai oke kamu? sama pantai kenapa pantai? pertama gue emang lebih sebenernya gue suka gunung banget juga sih dingin dan segala macam cuman saya tahu diri aja karena saya orangnya susah untuk melakukan hal-hal seperti mendaki gunung capek berat deh berat lebih pengen yang nyantai nyantai gitu dan kalau gunung itu gue rawan untuk kenal mountain sickness waktu itu pernah kena dan itu stuck banget jadi kayak itu kayak gimana aku parangnya mountain sickness itu pusing bener-bener pusing terus kayak soalnya kan tekanannya beda kan sama yang di darat gitu oh soalnya high gun ya ini ini oke kamu pernah kena? pernah kena? waktu di? di Swiss emang tinggi banget sih gunungnya oke oke emang tinggi mah oke eropa bukan masalahnya baru-baru paling itu naik gunung hahaha iya juga sih masuk akal puncak kalau puncak enggak sih puncak kan soalnya pasti masih 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 gitu-gitu aja gitu ya oke kalau kamu kenapa milih pantai? karena temen main ayam oh kalau di kolom renang selalu keluar kamu keluar sampe malem air ya air itu elemen elemen penting gak mulai gue nih keluar bentar lagi keluar nih sajak-sajak gue hidup seperti air menyesuaikan dengan tempatnya mengalir ya mengalir terus ya pertanyaan terakhir oh masih ada oke terakhir nih kan tujuh pertanyaan pertanyaannya adalah emm gue pengen kalian jawab bersamaan yang pertama atau yang kedua boleh kayak pertama kedua gitu ya oke yang pertama lag pas main game yang kedua chat gak dibalas sama pacar seharian kedua yang pertama oke kita menemukan dua hal yang berbeda oke kamu dulu kamu kan lebih milih tadi nomor 2 lebih penting chat gak dibalas seharian daripada harus lag pas seharian oke alasan kalau lag itu emosinya emosi banget sih betul sih sebenernya gue menanya kayak begini juga gue pengen jawab gitu maaf banget sih kalau ngelai tuh kayak bener-bener dunia tuh sudah mau berakhir gitu loh cuman kalau chat pacar gak dibalas ya seharian karena udah biasa ya jarang juga chat-chat tadi udah lama soalnya iya betul udah lama itu perbedaannya udah lama kalau masih baru-baru ya sama aja pasti itu hal yang sudah oke lah udah lama mah udah kayak bodo amat gitu lagian dia juga kerja kan iya betul jadi walaupun walaupun gak dipilih yang kedua atau yang pertama juga udah pasti seharian cuyakin sih ya hahaha bener ya kamu kamu aku soalnya LDR guys denga berat mau kesananya mahal pulang pergi pulang perginya berat ya mungkin karena itu kali ya jadi gak tau kabar gitu iya kalau misalnya gak tau kabar tuh kayak kayak kalau misalnya deket nih rumahnya Jakarta ya udah tinggal kesana gitu kan kalau misalnya ini hilang selalu gak ada kabar tuh bukannya jelas atau gimana cuma tuh lebih kekhawatir kayak takutnya kayak terjadiin apa-apa gitu kan kayak kemarin itu kecelakaan tuh gitu iya 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 itu kan aku chat dia oh bener bener kali ini berarasan sih maksudnya gue kayak sangat masuk akal gitu nah itu aku kemarin chat dia terus tungguin gak biasanya biasanya langsung bales berapa menit kemudian nih ngilang 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 aku telepon gak diapak eh tiba-tiba dapet kabar gitu kecelakaan jadinya kayak mending nge-lag iya 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 emang dua dua jawaban tadi emang bergantung pengalaman sih maksud gue emang tiap orang kan beda-beda ya iya betul sama ceritanya juga bener tadi kata Sharon kalau gue kan iya bener banyak faktor guys tapi apapun itu dari jawaban tadi gue melihat ada hal-hal lain yang bisa kita lihat oke tepuk tangan dulu buat minta tamu kita kali ini oke 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 sahabat holybees kita mau mengucapin dulu terima kasih untuk para minta tamu kita halo Senlin halo kak Dona kok halo ya hahaha udah error gak apa-apa ya terima kasih ya itu tandanya gue akan akan selalu ingin bertemu dengan mereka itu loh maksud gue kan gak ada akhir kita akan berjumpa lagi nanti dan buat teman-teman thank you juga yang udah nonton video ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi untuk emm setiap kali kita mengucap konten ya bakal lebih banyak lagi nih konten-konten yang seperti ini kita bakal bahas mungkin nanti next time nya ada player mungkin sih kita bakal tanyain apapun itu yang jelas kita bakal up di channel youtube kita dan kalo kalian punya saran nih kira-kira pasal seperti apa yang pengen kalian lihat dari BOOM ID kalian boleh langsung tulis di kolom komentar jangan lupa share juga videonya biar makin banyak yang tau nih kira-kira gimana sih sisi lain sharing dan juga dona oke mungkin itu aja dari gua Oljan sekali lagi mau ucapkan terima kasih sampai ketemu di video ya kira-kira bye-bye bye-bye keku-keku gue udah dekat tadi ya kira2 yang ditanya yang pasti mili cepet kira2 gue salah jawabnya mati gue udah pikir itu kalo jujur sih kalo kayak